Musibah kebakaran yang melanda di RT3 dan RT8 Keluaran Legok, Kecamatan Darno Sipin yang terjadi pada hari Kamis 27 Juli 2023 lalu, menyisakan duka bagi para korban. Hal ini pun turut mengundang keprihatinan dari Partai Nasdem Kota Jambi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Minggu 30 Juli 2023 pagi, Partai Nasdem Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD Nasdem Kota Jambi, Jeffrey Zen, beserta rombongan kader, turun langsung ke lapangan untuk menyeluruhkan bantuan kepada masyarakat Keluaran Legok, Kecamatan Darno Sipin yang menjadi korban kebakaran beberapa waktu lalu. Dirinya dan rombongan meninjau dan melihat langsung lokasi kebakaran pasca kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu. Selain memberikan bantuan berupa keperluan sehari-hari dan kebutuhan pokok bagi masyarakat, dirinya dan juga rombongan berdialog dengan masyarakat mengenai kondisi kesehatan dan kebutuhan anak-anak sekolah. Ketua DPD Nasdem Kota Jambi, di lokasi kebakaran ini, kita menunjukkan rasa kubi, kita yang menimpa warga Kota Jambi, kita melepuk ini. Dengan menyisihkan sebagian rezeki dari teman-teman, kami memberikan bantuan berupa kubi dan beras, kita pakaian, saya pakaian. Sementara itu, Ketua RT3 Kelurang Legok, Vina Tania, menyampaikan, rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh orang-orang bayi. Terima kasih semua dari partai, Mbak Allah, dari Intansi Penko, Dintos, semuanya. Maaf juga saya kalau tidak tersebuti, cuma terima kasih banyak, memang banyak bantuannya luar biasa. Saya mewakili warga Legok, terima kasih. Semoga kebaikannya di Perimu kelas. Buatlah, diberikan talah, dan rezeki juga.